Ya saudara, menjelang tahun baru Imlek 2574 Kongsili, warga Tionghoa di Tanjung Pinang mulai melakukan persiapan penyelenggaran peribadatan di Vihara Bahtrasa Sana. Persiapan yang dilakukan berupa pemasangan dekorasi dan peralatan ibadah seperti lilit. Menjelang tahun baru Imlek, Vihara Bahtrasa Sana di Jalan Merdeka Tanjung Pinang. Mulai bersiap untuk melayani warga yang akan beribadah pada tahun baru Imlek. Yang jatuh pada hari Minggu 22 Januari mendatang. Para pengurus Vihara terlihat membersihkan dan mendekorasi rumah ibadah ini dengan puluhan lampion berwarna merah. Pengurus Vihara menyebut, setiap tahun Vihara ini selalu melakukan persiapan dengan memasang lampion, serta menyediakan lilin untuk sembahyang. Ini nanti pada hari H sembahyang, dibatasi gak pengurus apa yang mau sembahyang ini kok? Hmm, bisa rasa atau saat ini kita usahakan bakasih ya. Tapi kita lihat, kita usahakan bakasih. Walaupun gimana kan kita provokasi, kita juga putar-putar. Sebagaimana diketahui, Vihara Bahtrasa Sana adalah Vihara tertua di kota Tanjung Pinang, yang merupakan pusat ibadah warga Tionghoa. Dari Nugraha, melaporkan dari Tanjung Pinang.